Halo pencari wawasa Jelang laga final PLAFF 2020 ada 2 kelemahan timnas Indonesia Soan Sintayong yang terbongkar jelang menghadapi Thailand di leg pertama final PLAFF 2020 Seperti apakah kelemahan itu? Yuk kita bahas Namun sebelum lanjut mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita pola lainnya dari kami yang tentunya memberikan ulasan baru untuk kita semua Kalian setuju? Tekan tombol subscribe Setidaknya ada 2 kelemahan timnas Indonesia Soan Sintayong yang terbongkar jelang menghadapi Thailand di leg pertama final PLAFF 2020 Yang akan digelar hari Rabu tanggal 29 bulan 12 2021 pukul 19.30 WIB Kelemahan yang dimaksud adalah dalam segi umpan dan akurasi timbakan yang kurang maksimal Dalam statistik di laman resmi Piala FF 2020 Akurasi timbakan Winton Suleiman dan kawan-kawan hanya menyentuh 46,30% sejak fase group B Sementara itu Thailand memiliki angka yang lebih bagus yakni 54,20% Kendati demikian, sekuat asuhan Sintayong bisa menyembuhkan diri jika ukurannya adalah jumlah gol Timnas Indonesia unggul dengan 18 gol dibandingkan sang lawan yang baru mengemas 12 gol Selain tembakan, timnas Indonesia juga kalah jauh jika berbicara soal passing dan umpan tepat sasaran Tercatat, tim geja perang memiliki 84,10% akurasi umpan dibandingkan timnas Indonesia yang hanya 78,80% Thailand sendiri juga sangat tenang dalam mengatur tempo pertandingan Di atas lapangan, mereka sudah mencatatkan 2.510 umpan sukses Dibandingkan dengan timnas Indonesia yang baru melakukan 1.817 umpan berhasil Hal tersebut praktis harus diperhatikan oleh Sintayong Sebab umpan merupakan awal dari usaha sebuah tim mencetak gol Kemudian, akurasi tembakan yang efektif tentunya semakin memodakan timnas Indonesia memenangkan pertandingan Selain itu, khususnya pengaruh gelandang yang akan berjebaku untuk memutuskan serangan Thailand Dari tengah agar tak merepotkan lini pertahanan yang dikawal oleh Asnawi Mangku Alam dan juga kawan-kawannya Karena itu, timnas Indonesia tak boleh lengah saat Thailand menguasai bola Dengan akurasi umpan yang bagus, pergerakan bermain tanpa bola pun harus diawasi dengan cermat Pelanggaran yang tak penting juga tak boleh terjadi kembali Dengan pengurusan bola dan umpan yang bagus, bisa saja mereka terus memancing skor Garuda Untuk melakukan pelanggaran di dekat kota penalti Setelah laga nanti malam, pertandingan kembali akan digelar pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 Pada pokoknya 19.30 WIB Jadi, sanggupkah Indonesia keluar sebagai juara? Mari kita doakan bersama-sama semoga timnas Indonesia mampu menuntaskan pertandingan Dengan menyabet gelar juara piala AFF musim ini Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling berbagi Mau agar memberikan manfaat dan memberikan wasan baru bersama Kalian setuju? Tukang tombol subscribe Terima kasih, matang rusak langkong Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sepak bola, salam olahraga